Pemirsa aksi perampokan di sebuah gerai ponsel pasar tambak kibin Kabupaten di Sarang, Banten terekam kamera pegawas. Uang 100 juta rupiah berhasil di gondol perampok yang diketahui melancarkan aksinya seorang diri menggunakan topeng penutup wajah. Inilah detik-detik aksi perampokan yang terjadi di salah satu gerai ponsel kawasan pasar tambak kibin Kabupaten di Sarang, Banten yang terekam kamera pegawas atau CCTV. Perampok bernyali tinggi ini berhasil seorang diri menggunakan topeng untuk menutupi wajah-jah. Ia nekat menggertak korbannya menggunakan sebilah golok. Korban yang ketakutan lantaran takut di pacok pun akhirnya memberikan seluruh barang yang dibinta, termasuk uang sebesar 100 juta rupiah ke dalam kantong plastik yang dibawa pelaku. Usia berhasil menggodol uang ratusan juta rupiah, pelaku pun langsung keluar meninggalkan korban melalui pintu belakang toko yang sebelumnya telah berhasil dicebol. Berdasarkan keterangan pemilik toko, peristiwa perampokan ini terjadi sekitar malam beberapa saat setelah mereka menutup toko-jah. Akibat kejadian ini, korban berlangsung melaporkannya kepada pihak polisi. Dari Sarang, Banten, Mahesa Priyadi, ANYUS melaporkan.